kembali lagi di mas dapuk channel dan hari ini kita akan secara resmi memulai perjalanan kita bersama perserang-serang oke jadi perserang-serang ini bisa saya pakai bisa saya mainkan di di e-football eh sorry kok di football di karir mod viva 22 kita kenapa kalau kalian tidak pernah ataupun jarang nonton live streaming mas dapuk berarti itu salah kalian sendiri ya kan saya sempat membuat tulisan di tab komunitas biasanya lelang karir mod itu masih dibuka terus saya tuliskan di sana masa iya sih persebaya nah disitu memang pada konteksnya ada donate dari kangcilok itu dia donate 30.000 untuk mas dapuk mainin persebaya surabaya karir mod ya kan tapi di detik-detik akhir lelang karir mod pada saat saya lagi live streaming arema mau saya tutup ada yang donate lebih tinggi sedikit banget dari kangcilok dan akhirnya dia memilih perserang-serang untuk kita mainkan di BRI Liga 1 jadi langsung ke BRI Liga 1 ya teman-teman di sini perserang-serangnya jadi kita enggak bakal mulai perserang-serangnya dari Liga 2 melainkan dari BRI Liga 1 jadi dari pesan donate-nya dia itu dia menuliskan bahwasannya si perserang-serang ini langsung naik ke Liga 1 dan menggeser Rans Nusantara FC ke Liga 2 gitu dengan tambahan kita mendatangkan Ragnar Orat Mangun ya namanya kalau nggak salah itu ya kan jadi itu ya jadi saya akan melaksanakan itu dan untuk perserang-serang ini sorry saya tidak tahu bakal berjalan berapa musim tapi saya expect bakal cuma satu musim aja kenapa kok cuma satu musim Bang ya karena saya pengen apa ya kayak saya tuh kurang apa ya teman-teman ya saya sebenarnya pengen mencoba untuk menghayati perserang-serang ini tapi kayaknya feelnya kok belum dapet gitu ya makanya untuk sementara waktu saya meyakini bahwasannya perserang-serang ini cuma saya mainin satu musim dengan beberapa konsep yang akan saya jelaskan setelah ini gitu ya jadi mohon banget didengerin secara seksama dengan baik-baik ya secara secara teliti biar nggak ada informasi yang kalian lewatkan gitu karena disini informasi yang pengen saya sampaikan juga informasi-informasi penting untuk perjalanan kita selama semusim ya ini masih sementara untuk beberapa musimnya tapi memang itu tadi saya bilang sementara satu musim dulu temen-temen ya jadi kalian dengerin aja dulu apa yang ingin saya beritakan disini ya oke saya bakal pilih manager ini biar ngeditnya enggak terlalu banyak saya pilih nama saya nanti penjelasan tentang karir modenya seperti apa Bang konsepnya kayak gimana Bang nanti saya jelasin setelah saya ngedit ini ya temen-temen ya jadi sabar aja dulu saya ngedit wajah manajernya dulu dulu seri cuman tinggal ganti rambut saya pengen ganti rambut sih biar nggak itu-itu aja kemarin di arema itu saya kayaknya pengen yang ini deh keren banget gak sih ini tuh rambut-rambut jaman sekarang enggak sih guys hahaha udah ini aja kali ya biaran biar unik gitu manajer rambutnya sangat high bis banget oke terus untuk facial hairnya eh bentar cara ngasih gimana ah ini terlalu tebel mau ini aja ya duh gila saya digigit nyamuk sakit bedah curhat nih guys oke ini aja terus outfitnya jelas bakal ganti karena ini outfitnya persip mungkin saya pengen yang santai-santai aja nggak usah terlalu formal perserang-serang itu biru muda ya biru langit kurang-kurang-kurang biru kayak gini nih harusnya nih cuman terlalu santai sentar kita cari dulu ya sabar ya teman-teman ya kita nggak usah terburu-buru intinya ya kalian nikmatin saja konten seperti ini ini konten career mode ya teman-teman ya konten career mode jadi bakal saya mainin setiap hari ya jadi ini konten yang bakal update setiap hari ini akan menjadi konten utama so stay tune dan enjoy the career mode perjalanan kita bersama siapa namanya perserang-serang oke ini tuh sebenarnya ada bajunya tapi kadang jelek lah inter nah nggak ada ya mentok itu tadi bentar ya guys saya saya coba pilih yang jersinya biru muda soalnya perserang-serang tuh warna kebangganya biru muda biru langit ini sih sebenarnya kalau saya kasih outer aduh nggak kelihatan kalau ini polosan banget ini bagus sebenarnya tapi ada di dasnya black bomber ini juga bagus nih kayak pereman ya kan yang biru muda ada nggak biru langit sebentar ya guys nanti saya akan menjelaskan memberikan penjelasan sedetail mungkin biar kalian juga nggak ketinggalan informasi yang banyak gitu aduh nggak masuk ya nah ini nih nih udah ini aja aduh tapi kok ada tulisan voltanya sih aduh nah ini aja deh atau ini ya wah itu udah formal ya kayaknya ini aja biar kita beda dari manajer-manajer lain anjay keren oke sekarang kita pilih celana ini volta nih eh salah salah eh salah salah ya ampun salah pencet sorry sorry celana dulu celana 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 udah ini paling bener sih jelas nggak usah pakai dasi sepatunya ini aja udah oke jadi ini outfit dari manajerial kita manajer kita ya Mas Dapok tentunya Dafa Okta yang akan melatih perserang-serang selama satu musim insya Allah jadi langsung aja kita advance ya kita pakai Authentic Club terus kita pindahin dulu ya seperti yang saya bilang bahwasanya eh tim-tim yang sudah promosi akan saya promosikan dan yang degredasi ya bakal degredasi ini contoh persija ini bakal saya swipe dengan siapa persija dengan Dewa United terus persela saya degredasi masuk si perserang sama persiraja persiraja bakal digantikan dengan persisolo berarti ya karena kan runs sudah di akusisi sama ini sama si perserang-serang jadi ini dia kita bakal langsung memilih perserang-serang di BRI Liga 1 jadi konsepnya gini guys ini sebelum saya cerita sejarah singkat tentang perserang-serang ya jadi konsep yang akan kita gunakan di perserang-serang perserang serang serang ini namanya emang mirip guys maksudnya kayak apa disebutin ulang gitu nama klubnya ya perserang-serang Banten jadi konsep yang akan saya pakai disini itu ribuild ya pasti kalian tahu lah dari channelnya Sobostar juga pasti mungkin kalau kalian nonton channel Sobostar pasti kalian tahu konsep dari ribuild itu seperti apa nah tapi bedanya itu kalau ribuild yang sebenarnya kan harusnya mainnya beberapa musim kan at least 3 musim ya kan jadi kita bangun timnya secara perlahan gitu kan perlahan-perlahan sampai akhirnya promosi terus juara-juara-juara kayak gitu ya kan tapi disini mungkin saya akan buat berbeda kita bakal ribuildnya langsung dari Liga 1 karena emang requestnya juga kita langsung instant ke Liga 1 kan banyak kan sekarang tim-tim instant ya kan yaudah akhirnya saya pastikan kita akan menggunakan konsep ribuild jadi kita nanti bakal menggunakan financial takeover kita akan menggunakan dana tambahan untuk membangun tim perserang-serang ini biar bisa menjadi sekuat yang mampu berkompetisi di Liga 1 karena notabene sekarang pasti perserang-serang ini rata-rata pemain dari Liga 2 pemain Liga 2 di musim kemarin season kemarin season 2000 berapa berarti 2022 ya 2021-2022 ya kan kayak gitu kan makanya saya menggunakan konsep ribuild ini karena kan kita udah otomatis langsung ke Liga 1 kan instant ke Liga 1 jadi sangat akan berat banget kalau misalnya kita nggak ribuild tim ini kita tidak kita tidak akan bisa berkompetisi dengan kuat melawan tim-tim lain karena jujur aja pasti perbedaannya jauh kita lihat bintang perserang-serang aja setengah persibaya satu setengah madura 2 dibagi nanti setengah itu tersebut mereka saya tidak peduli peruneo 1 bayangkan satu setengah bayangkan kita setengah gitu loh jadi ini bakal menjadi tantangan juga bagi kita nah maka dari itu saya menggunakan konsep ribuild dengan financial takeover yang akan membelanjakan pemain-pemain yang menurut saya pantas untuk kita datangkan yang layak yang cocok jadi kita tetep ada batasannya lah nanti untuk datangin pemain gitu loh jadi nggak semuanya pemain bintang kita datangin nggak itu bakal basi banget kita memang konsepnya ribuild membangun ulang sebuah tim yang bernama perserang-serang ini cuman kita tidak perlu kayak datangin pemain-pemain bintang contoh mungkin kalian nanti request bang datangin Spaso bang datangin Hernando Ari bang datangin Nadeo bang datangin Elkan Bagot bang datangin ini dan datang itu semua akan kembali ke porsinya guys kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita di perserang-serang jadi nggak sembarangan pemain bakal kita datangin juga saya tahu dengan financial takeover dengan uang sebanyak itu kita mudah datangin siapapun pasti bisa kita datangin siapapun Evan Dimas bisa kita datangin pasti terus Elkan Bagot siapa lagi Sandy Walsh Jordi Amat kita bisa datangin mereka pasti bisa karena apa? karena duit kita banyak nah cuman disini saya akan membatasi hal-hal itu bolehlah sekali atau 1, 2, 3 pemain kita ambil pemain bagus contoh mungkin saya ngambil Dimas Derajat mungkin ya kan saya nggak nggak menyarankan hal itu tapi ini saya cuman saran aja mungkin kayak Dimas Derajat kita beli terus siapa lagi Riki Kambuaya kita beli terus Fahruddin Arianto kita beli itu kalau misalnya masih dalam jumlah yang wajar itu tidak apa-apa ya jadi intinya kita kita itu nggak boleh ngambil semua pemain bintang gitu loh jangan malah nggak seru malah beneran jadi tim OP ini perserang-serang kan dengan duit yang kita punya gitu loh makanya nanti akan tetap kita batasi nah untuk regulasi tetap kita mengikuti regulasi dari BRI Liga 1 yaitu mendatangkan 4 pemain asing dengan 1 dari pemain asing itu eh dari dimana 1 dari 4 itu adalah pemain dari Asia seperti itu guys jadi 3 dari luar 1 dari Asia tetap ya kuota pemain asing kan 4 tetap kan 4 pemain asing 1 dari Asia dan 3 dari luar Asia gitu jadi tetap sama nah terus untuk datangin pemain lokalnya yaitu ya seperti yang saya jelaskan tadi yang sudah panjang lebar harusnya kalian paham intinya nggak semua pemain bintang wajib kita datangin tetap saya akan batasi itu saya akan ya pastinya saya bakal pintar-pintar untuk nyeleksi pemain lah tapi bukan berarti pemain Indo jelek-jelek bukan maksudnya saya anggap mereka standar semua tapi ada beberapa pemain yang memang mencolok gitu kan pasti adalah dari Indo pemain yang mencolok gitu ya nah tapi slot pemain asing kita sisa 3 ya kan sisa 3 kenapa bang? karena Orat Mangun ya Ragnar Orat Mangun itu belum nationality-nya Indonesia disini guys jadi kita masih mengikuti skema dari FIFA-nya gitu ya tapi ya udah langsung aja kita pilih perserang-serang biar nggak terlalu lama disitu oke sekarang kita akan pilih Stadion Maulana Yusuf ini Stadion Maulana Yusuf itu kapasitasnya 15.000 15.000 berarti ini aja lah ya yang ini sih sebenarnya 16.000 ini aja deh eh rename-nya apa? koes Stadion Maulana Yusuf ini kandang dari kita ya Stadion Maulana Yusuf udah bener belum? udah bener belum? kita pilih yang ini pak belum keganti sorry guys jadi gitu ya untuk konsepnya temen-temen semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya bicarakan tadi ya kan oke kita edit dulu stadionnya dikit-dikit suit color nya biru aja juga biru muda jadi biar asik gitu kan ya emang kita punya dana banyak tapi kita tetap membatasi untuk datangin pemain-pemain bagus gitu loh gak semua pemain kita wajib datangin gitu guys tetep pada dasarnya kita punya batasan ya kalau kalian request nya kayak gitu semua ya auto jadi juara bah kita dengan arema kayak gitu aja bisa jadi juara apalagi kalau kita datangin pemain-pemain bintang kayak gitu bukan suatu perkara yang sulit tentunya buat saya juga nanti makanya kita rebuild tapi rebuild nya masih dalam batas wajar gitu kan nah oke untuk match difficulty tetep word class karena saya kadang juga ngerasa kesulitan dengan word class ya kan kalian lihat aja di live streaming arema itu kadang juga merasa kesulitan gitu kan terus untuk waktu mainnya 5 menit terus untuk mata uang tetep monster link saya pakai financial takeover saya akan ambil 500 juta ya temen-temen ya 500 juta transfer window bakal saya buka oke transfer window bakal saya buka jadi kita di beberapa episode awal episode 1 sampai entah 5 atau 2 atau 4 bahkan kita bakal bisa datangin pemain ya sesuai dengan request kalian juga bakal saya prioritasin gitu kan makanya kita langsung aja advance oke ready to sign seperti biasa kita akan melatih secara resmi ya kita akan menjadi pelatih resmi ini di viva 22 career mode perserang serang dan kita akan mengganti ini saja ntar guys saya ganti karir perserang oke habis ini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari perserang serang so ini dia coach Dava Okta dengan sangat nyentrik rambutnya yang akan melatih perserang serang selama satu musim perkiraan kita untuk sementara waktu banyak juga sponsor dari perserang serang saya jujur belum ngelihat belum ngelihat ini sih belum ngelihat jersinya perserang serang sih jujur aja jujur ya ntar saya coba buka instagramnya perserang serang deh ntar ya jujur saya belum se stalking itu saya coba lihat perserang udah udah ini loh udah dapet centang biru loh ada beberapa main yang extended ntar jersinya mereka tuh jersi biru ke apa atasannya biru muda biru langit bawahnya putih sponsornya banyak banget nih ada bang bjb ada serang bangkit eh pavel apa nih ya udahlah pokoknya itu oke sekarang kita akan langsung saja untuk memilih preseason yang akan kita gunakan untuk mengukur sekuat kita ya kalau kita pilih hadiah pasti kita pilih invitational cup ya tapi disini saya pengennya di mana ya tanjong pagar ransi logan persi ke diri ini 730 enggak ada yang menantang ya aduh gaya banget enggak ada yang menantang kayaknya kita ambil yang masa paling tinggi sih ya dianya yang kita ambil champions trophy yang banyak tim luarnya ini ini ada tim ada empat tim ini ada tiga tim terus ini tiga tim juga yang mana ya guys ya bentar ya guys emm ini terlalu banyak tim indo ya yang ini aja deh biar ada empat tim dari luar ya ada North East United Odisha sama Hougang United sama Hebei FC dari Cina terus ada empat tim dari Indo Persewar Sulut terus Persiba kita langsung aja pilih ini kita tetap memilih preseason ya karena penting buat saya bisa mengetahui kapasitas pemain kita juga dan here we go Perserang Serang appoint Okta as a new boss era baru Perserang Serang Banten yang akan dipimpin oleh Davao Okta sebagai pelatih mereka yang sudah sangat berpengalaman kita lihat sekilas disini ada beberapa real face ya ada beberapa real face kita bisa lihat dari sekilas ini tadi cutscene singkat adalah kita bisa lihat tapi saya tidak tahu itu real face dari siapa dan awal musim kita akan menghadapi Perserang Surabaya sepertinya tadi oke saya akan cerita singkat aja cerita sejarah singkat ya jadi Perserang Serang ini tim didirikan pada tahun 1958 berarti usianya itu 64 tahun ya kan eh 74 atau 64 74 sorry bener gak sih hehehe bentar saya hitung-hitungannya rada-rada lol gitu guys 2022 dikurangi 1958 ya 64 tahun sorry 64 tahun berarti ini juga termasuk tim yang sudah cukup berumur sudah cukup lama ya kan 64 tahun tim kebanggaan Kota Serang di Banten tentunya ya Banten itu provinsi loh temen-temen ya jangan sampai lupa Banten itu provinsi dan ada kota namanya Kota Serang ini ibu kotanya Banten kan seorang ini nah Perserang Serang ini itu memiliki julukan Laskar Singandaru temen-temen jadi kalau kita bisa bikin tagline mungkin kita bikin aja kemon you Laskar Singandaru kali ya karena jujur saya gak tahu mereka ini tagline lebih lengkapnya apa kayaknya gak ada sih disini ini jadi ya udah kita bikin aja come on come on you Laskar Singandaru jadi hashtag c-o-y-l-s come on you come on you Laskar Singandaru ya berarti come on you Laskar Singandaru gitu ya kalau Arsenal kan come on you gunners kan kalau kita come on you Laskar Singandaru dan untuk nama supporter dari Laskar Singandaru ini adalah Bala Singandaru kalau di Jawa mungkin Bala ini Bolo ya harusnya ya Bolo Singandaru jadi temennya Singandaru nah sedangkan Bala Singandaru ini atau biasa disingkat Balsing itu adalah merupakan peleburan dari tiga kelompok supporter yang sama-sama mendukung perserang-serang jadi ada tiga kelompok supporter yang dijadikan satu untuk satu dukungan besar kepada perserang-serang yaitu namanya Bala Singandaru dimana tiga sponsor tiga supporter itu terdiri dari serang city boot boys dan himpunan mahasiswa serang menarik oke jadi mahasiswanya juga supportive banget sama tim kebanggaan kota mereka perserang-serang jujur aja saya masih minim info banget tentang perserang-serang ini untuk sejarah mereka trofi dapat berapa saya jujur belum tahu jadi mungkin kalau kalian istilahnya banyak informasi tahu banget tentang perserang-serang perserang sorry saya belum terbiasa ngomong perserang-serang kalau kalian banyak tahu informasi tentang perserang-serang silahkan kalian tulis aja di kolom komentar ya terus ada sempat kontroversi yang menimpa tim perserang dimana ada lima mantan women perserang-serang yaitu tidak usah saya sebutkan namanya kalian cari aja beritanya yang diduga terlibat pengaturan skor pada laga perserang-serang versus Rans Cilegon FC di lanjutan Liga 2 2021 jadi mereka ini terlibat dalam percobaan swap untuk mengatur skor pada laga Rans versus perserang-serang jadi itu sebuah tindakan kontroversi yang sangat merugikan bagi perserang dan bagi karirnya juga gitu ya tapi disini dengan konsep rebuild kita akan berusaha untuk membangun agar perserang-serang ini bisa ber apa ya bisa memberikan istilahnya kompetitif ya kompetitif mereka di Liga 1 karena mereka harus bersaing dengan tim-tim Liga 1 yang jauh lebih kuat juga tentunya dari perserang-serang makanya disini target kita ya insya Allah at least ada satu trofi yang kita dapetin entah dari Bary Liga 1 ataupun dari Piala Indonesia tapi ingat kita sementara hanya akan memainkan satu musim hingga saya bisa mendapatkan feel untuk dapetin permainan dari perserang-serang ini kalau misalnya emang saya nggak cocok dan kayak ngerasa kurang suka ya kita bakal cuma jalanin satu musim ya well kita akan lihat bagaimana perjalanan kita bersama perserang-serang semoga banyak fans dari perserang-serang nonton video ini ya kan kita cek pesan dulu champion trofi terus ini ya akademi kita lihat pasti ini bukan pemain Indo jelas karena tidak ada home ground talent dari Indo juga makanya saya tidak akan memperdulikan home ground talent kita ataupun yacht akademi kita ya yacht akademi kita ya yacht akademi kita memang bukan isinya pemain Indo kalian bisa lihat ya ini negaranya malah Slovakia Romania Ireland Irlandia maksudnya terus Meksiko terus ini dari Kanada padahal namanya Cameroon jadi bukan kayak gitu ya guys oke oke jadi seperti yang saya bilang yacht akademi nya tidak ada pemain Indo jadi saya tidak akan memperdulikan hal itu kemudian kita sebelum berkenalan dengan pemain-pemain dari perserang dari Liga 2 kita lihat dulu untuk objektif board nya dia board expectation confidence rating dimulai dari angkat 80 jelas kita lihat dari yacht development oh oh kita punya yacht development short term datangin 4 pemain dengan posisi goalkeeper defender midfielder dan forward mungkin ini akan kita selesaikan secara formalitas aja ya jadi kita bakal datangin pemain-pemain dari akademi ya kita cuekin aja negaranya yang penting objektif untuk yacht development ini selesai tapi untuk 4 pemain dari akademi tidak akan kita mainkan sama sekali karena emang saya tidak butuh mereka disini karena emang mereka kebangsaan apa nationality nya bukan di Indonesia jadi kita cuekin aja terus untuk brand exposure get a streak of 5 clean sheet this season jadi kita disuruh untuk dapetin 5 kali clean sheet secara berturut-turut jadi beruntun ya 5 kali beruntun kita untuk dapetin clean sheet tanpa kebobolan di musim ini low priority nya tapi jadi alhamdulillah harusnya kita gak perlu terlalu terbebani untuk objektif itu terus untuk domestic success ya at least kita dapat menyentuh babak 16 besar di kerating dengpil Indonesia kemudian untuk di liga kita finish di atas dari degradasi intinya kita menghindari babak degradasi teman-teman ya untuk long term nya kita 2 musim harus berada di papan tengah dari bariliga 1 untuk short term nya itu tadi kita harus terhindar dari di degradasi ya di bariliga 1 dan mencapai babak 16 besar dari kerating dengpil Indonesia terus untuk finansialnya ini kita disuruh mendapatkan profit sebesar 2,6 juta dari yacht player untung aja very low ini tau aja kita gak akan datengin apa gak akan menggunakan yacht player kita oke jadi itu untuk objektifnya sudah kita lihat terus mungkin kita akan mengatur finansialnya dulu ini karena wage budgetnya pasti sedikit teman-teman ya 4000 doang kalian bisa lihat dari transfer budget kita 500 juta dan kalau misalnya kita tidak menggunakan financial takeover duit kita cuma 489 ribu pound sterling bukan jumlah yang sedikit eh bukan jumlah yang banyak oke jadi ini saya alokasikan dananya untuk wage budget jadi 1,8 juta pound sterling dan untuk transfer budget menjadi 405 juta pound sterling oke sudah kita alokasikan dananya jadi kita lihat wage budget sudah 1,83 transfer budgetnya 405,57 juta nah sekarang kita akan langsung saja bertemu dengan pemain kita di squad hub ya tadi saya sudah jelaskan konsep rebuild konsep rebuild career mode yang kita pakai terus sejarah singkat dari perserang-serang juga sudah sistem yang kita pakai sudah ya tadi ya regulasinya berilika 1 kita pakai seperti apa terus kita tadi sudah lihat objektifnya juga dan sekarang kita akan oke tadi masalah transfer juga sudah saya jelaskan di konsep rebuild tadi ya jadi sekarang ini sebenarnya kita bisa datangin pemain banget bisa banget ya seperti request yang donate kemarin itu kan dia minta Ragnar Orat Mangun nanti kita bakal datangin di episode besok deh di episode besok kita bakal datangin si Ragnar Orat Mangun nah karena kalau hari ini kayaknya agak kemepetan sih kita lihat kalender tuh nah kan kita advance 1 hari itu bisa langsung ketemu si Persewar Waropen kemudian ketemu si Slut United guys jadi makanya untuk datangin pemain kita bakal fokus besok aja karena transfer window nya juga masih open kan ini tuh tapi ditutup tanggal 31 kayaknya iya tanggal 1 Februari kita sudah fokus ke Liga soalnya guys ketemu Persewaya terus Arema dua pertandingan awal kita di Bary Liga 1 menjadi pembuktian bagi kita apakah kita memang layak di Bary Liga 1 dan mampu bersaing dengan mereka so langsung aja ini dia ada total 25 pemain terdiri dari 3 keeper 8 defender 8 attacker dan 6 midfielder ya kita bisa lihat disini keeper pertama ada tuh Bagus Safruddin 54 overall rating tidak real face kelihatan tidak real face wajah generic terus ada Yogi Triana sorry ini tadi berapa 33 tahun terus ini Yogi Triana 26 tahun 53 overall rating dan tidak real face juga kita sekalian latih mereka ya jadi kita bisa langsung development plan juga biar mereka juga berkembang meskipun kita cuma main satu mesin tapi development plan eh development plan development plan development plan akan memberikan mereka moral yang lebih bagus Yogi Triana 26 tahun 53 ya berarti Yogi Triana ini bisa jadi keeper utama sih buat kita karena cuma selisih satu selisih satu doang overallnya dengan si siapa namanya si Tu Bagus Safruddin tadi ya Tu Bagus ini 33 tahun 54 sedangkan 26 tahun Yogi Triana sudah 53 lumayan nah ini keeper termuda yang dimiliki oleh perserang-serang jersey keepernya bagus ya hijau muda dengan kombinasi kuning Arbia Sutian 48 ini kayaknya kita bakal langsung masukin ke transfer list kita masukin juga aduh gak bisa ke loan list juga ya tapi kita kasih development plan aja siapa tahu dia juga bisa berkembang bagus kalau tuh bagus ini bisa dilatih juga pastinya oh gak bisa udah udah mentok dia berarti itu bagus kita masukin ke transfer list juga terus ini ada kita menuju ke posisi berikutnya naik satu tingkat ke pemain bertahan total ada 8 pemain bertahan kita awali dengan left back ya kita lihat disini left back cuman satu berarti urgensi kita pertama adalah left back ada naso ibad 53 overall rating bisa berposisi sebagai central defensive midfielder 22 tahun tidak real face kita kasih development plan juga sementara saya tidak akan jual si siapa naso ibad karena kita masih belum punya untuk ini ya apa namanya cadangannya karena LB nya cuman satu eh tadi berapa lama dia latihan kalau di inverted wing back 4 minggu oke mantep 4 minggu terus ini ada idang novriza ali berposisi sebagai center back dan juga bisa sebagai right back tidak real face 52 overall rating dan ban kaptennya Liga 2 aduh 28 tahun kapten ya dia ya kita kasih aja development plan siapa tau dia juga masih bisa berkembang dan sepertinya masih bisa kita kasih swiper aja swiper jangan mencuri terus kita ke center back ada sugiyanto tidak real face juga 51 overall rating cb nya agak jelek semua ya dari segi overall nya dari segi overall ya saya bilang dari segi overall oke mungkin ya ball playing defender aja ada jaman sekarang tuh ball playing defender tuh lagi musim guys terus ini ada rio ramandika 52 overall rating 31 tahun saya kebanyakan dari semua pemain yang saya baca barusan belum ada yang saya tahu sih nama-namanya dia siapa gitu gak tahu saya sih terus ini ada Teddy Syamsyah mungkin ini saya jual aja gak apa-apa eh yang saya jual tuh kayaknya si yaudah rio ramandika boleh saya masukkan ke transfer list terus ini Teddy Syamsyah 50 overall rating 32 tahun sudah tidak masuk list cb kita ada berapa sih 1 2 3 4 oke bolehlah nanti kita cari penggantinya terus ini kita naik ke eh sorry kita geser ke back kanan ada Abrori Alvian Zain 24 tahun bisa LB dia tapi dia murni right back ya dia murni right back tapi bisa berposisi sebagai left back 52 overall rating tapi tenang saja teman-teman meskipun kita meskipun kita menggunakan sistem rebuild kita tidak akan membuang semua pemain dari siapa namanya karena itu akan memakan waktu yang cukup lama juga tentunya untuk kita cari pengganti-pengganti mereka makanya kita akan tetap mempertahankan at least belasan pemain ya karena ini kan total 25 mungkin kita akan menghilangkan setengahnya kalau bisa kalau bisa ya kan kalau ada yang minat sama pemain kita kalau nggak ada yaudah ini kurniawan kita bakal kasih development plan attacking back aja right back 50 overall rating 22 tahun oke dia bisa RB atau ALB sih sebenarnya sebenarnya kita nggak 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 terlalu tetap sih tetap saya paling butuh pemain yang posisinya murni gitu ini si abrori sama kurniawan ini sebenarnya bisa LB juga kan tapi tetap saya harus memprioritaskan pemain yang bisa di posisi tersebut posisi murni ini juga Rian Ardiansa dia bisa di posisi left back tapi memang seperti yang saya bilang tadi saya butuh pemain yang murni di posisinya jadi jangan double-double gitu sebenarnya bagus pemain-pemain yang bisa double-double gitu cuy cuman disini saya kurang membutuhkan hal itu saya lebih suka kalau ada pemain murninya jadi kita nggak nggak biar enak dilihat gitu loh LB nya ada dua atau tiga gitu kan at least enak dilihat kan disini aja RB nya ada tiga masa LB satu oke kita naik satu tingkat ke midfielder ya pemain tengah ada Fahri Ruzaman 49 overall rating tidak ada real face 24 tahun eh ini jelek sih menurut saya ada Andik Samsudin 18 tahun 49 overall rating tapi mungkin bisa kita latih dulu siapa tahu bisa berguna untuk kita nantinya anchor aja terus ini ada Andik Samsudin 18 tahun tidak punya real face 49 overall rating kita kasih development plan mungkin in deep playing playmaker Andik Samsudin terus ini ada Fahmi Nurkolis 50 overall rating 22 tahun CDM kita ada tiga ya Fahmi Nurkolis sudah 2019 sejak 2019 dia di tim ini Wall winning midfielder kali ya tapi saya masukkan ke longlist juga terus ini nah ini kita baru tahu nih Egy Melgiansyah wah saya kira real face ternyata nggak ternyata Egy Melgiansyah nih ini nih ini calon kapten sih kan menurut saya dia bakal saya jadiin kapten cuy Egy Melgiansyah nih masih bisa dikasih development plan nggak dia kira-kira udah nggak bisa dia mentok 54 tapi dia perannya sentral banget dan kayaknya dia pem 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 ya Allah year agak ngak bikin konten kayak gini jadi sering tipik súper kaya bisa ini seil icy оль yang mem memiliki pengaruh cukup besar di tim ini ya terus ada Asri Ibrahim Central Mid juga 50 overall rating 23 tahun masih ok kita kasih development plan oke masih bisa mungkin homepage to box empat minggu Idris Avandi 53 Kita gak punya camp ya Harusnya kita punya camp nih Oke kita latih aja dulu bisa gak Oh bisa masih bisa gila Tapi downgrade Wah Dia dilatih tapi downgrade guys Iya dia downgrade semua Aduh Berarti emang udah penurunan karir ya Kita masukkan ke transfer list aja Terus ada Jackson Tiwu Ya Jackson Tiwu 51 overall rating Berposisi sebagai left winger atau camp Oke dia bisa camp tapi murninya dia left wing Winger kiri 25 tahun Jackson Tiwu Tapi tidak real face cuman ya generiknya Lumayan dimiripin sih lumayan Lumayan dibikin mirip Oke Inverted winger aja Biar face nya juga naik Jackson Tiwu Kontraknya habis 12 bulan lagi Terus ada Rianto LW juga 22 tahun Masih muda ya winger kita Lumayan ini Rianto 51 ya Sebenernya Masih kurang sih Kalau Hitungannya Sorry white winger aja Sebagai winger kita At least saya butuh winger yang bisa lari Mujiana Sorry to say bro Terlalu lama untuk anda Terus ada Kita ke RW Right winger Ini sejauh ini belum ada real face ya Dari pemain-pemain perserang murni ya Belum ada ya Kita belum melihat ada Real face murni Dari pemain-pemain perserang Karena memang Liga 2 jarang Dapat real face Ada Mohamad Ajit Saputra Kayaknya kalau saya disuruh ngapalin pemain dari Perserang ini Bakal lama juga Karena Bener-bener asing banget di kuping saya cuy Saya jarang banget Dengar nama-nama pemain yang ada di perserang ini Kecuali si Kecuali si Egy Melgiansyah doang Ya Cuman Egy Melgiansyah doang Yang saya pernah denger Terus ini ada Henry Rivaldi Right wing 53 Nah ini bagus nih Lumayan nih Masih 24 tahun Ini tadi berapa 23 Selisih 1 tahun usianya Oke Overallnya juga selisih 1 doang Tinggal siapa yang lebih cepat berkembang aja sih Henry Rivaldi Tidak real face juga Terus ini ada 2 striker Eh berapa 3 ya Ada Ervin Rianto 53 Overall rating 33 tahun 33 tahun Bisa di 3 posisi Striker Left wing Right wing Oke Bisa dikasih latihan Development plan Oh masih bisa Tapi down Oh sorry gak bisa Downgrade Bakal turun dia Oke kita Aduh sementara Kita pertahankan dulu aja Terus ini Wahyu Saputra nih Kayaknya saya taruh ke transfer list Langsung Tapi ya kita coba kasih development plan Tidak ada salahnya Poker lah ya Kita kasih development plan nya Poker Terus ini ada Melianus Peter Maker Nah Kayaknya mau main dari Timur nih 52 Overall rating Striker Ataupun center forward 22 tahun Masih muda Ini bisa jadi tumpuan sih Ini bisa jadi tumpuan banget Kayaknya si Ervin nih Saya taruh ke transfer list Gak apa-apa sih Karena kita punya yang lebih seger 22 tahun Tapi masih Tapi sudah 52 Jadi it's oke Untuk Peter Maker Kita kasih development plan Aduh latihannya Lumayan lama nih Poker aja Gak apa-apa Dia punya Pace yang cukup 62 Oke guys Jadi itu 25 pemain kita Perkenalan dengan Pemain-pemain perserang Dan Ya ada lah Kita lihat Kalau saya bilang tadi kan Overall rating tertinggi Punyanya si Egy kan Dan ternyata Memang Oh enggak Si Tu Bagus Tu Bagus sama Egy Satu keeper Satu pemain tengah Terus ada Naso Ibat Ini Kalau saya lihat ya Wonder Kidnya Pemain muda yang bagus Saya bilang ya ini Naso Ibat Satu Posisi left back 22 tahun Henry Valdi Bukan Wonder Kid ya 24 tahun soalnya dia Terus Ada lagi kok tadi Ini Peter Maker 22 tahun 52 over rating Menurut saya Masih kategori Wonder Kid lah Meskipun tidak terlalu Wonder Tidak terlalu Wonder Tidak terlalu Kid ya It's okay Yang itu Ada Berapa pemain yang saya notice tadi Naso Ibat Terus Sama Peter Maker Ada dua pemain yang saya notice Ini juga boleh sih Mohamed Ajit Saputra nih 23 tahun Kita akan lihat Mohamed Ajit Saputra Terus Melianus Peter Maker Dan Naso Ibat Akan seperti apa Bersama kita Di Seris Perserang Serang Karir Mod Perserang Serang Karir Mod Anjay Ya Satu lagi Saya akan menuju ke Menu Transfer Kita akan memasukkan Beberapa nama yang sudah Memang menjadi Fixed Transfer Seperti yang saya bilang Kita punya Empat jatah pemain Empat jatah pemain asing Dan Disini Sayangnya Bukan sayangnya sih Disini Donatur Yang donate Perserang Serang Itu sudah request Ragnar Orat Mangun Dan saya bilang apa Ragnar Orat Mangun Disini Masih berkebangsaan Belanda Belum Dinaturalisasi Ke Indonesia Karena Emang itu harus Di update dari FIFA nya Ataupun dari Mod nya langsung Tapi disini memang Belum di update Jadi Ragnar Orat Mangun Masih pemain dari Belanda Maka dari itu Saya tidak mau curang Ragnar Orat Mangun Berarti tetap akan Mengisi Slot pemain asing Jadi Sisa 3 Slot pemain asing Yang dimana Satu dari Tiga itu Harus dari Asia Nah Ragnar Orat Mangun Ini Posisinya Sayap kiri Nanti mungkin Akan saya Rubah ke Winger kiri Karena kita Butuhnya Winger Bukan sayap Karena kalau Ngikut dari Formasi saya Pasti Formasi yang saya Bakal pakai Itu 433 Jadi Ini bisa jadi Attention buat kalian juga Formasi yang akan Saya pakai 433 Nanti saya akan Coba untuk Susun lah Seperti apa Gambaran Gambaran singkatnya Untuk formasi yang akan Saya pakai Jadi gitu Jadi nanti Ragnar Bakal kita datangin Di episode besok Ya Ragnar Orat Mangun Tapi dia masih Pemain dari Belanda Dia akan mengisi Satu slot Pemain asing kita Yang dimana Slot pemain asing Slot pemain asing kita Akan sisa 3 Ya kan Nanti dia akan Saya ubah posisinya Menjadi winger kiri Gak tau itu Butuh berapa Waktu lama Butuh berapa lama Waktunya Sorry Saya akan Masukkan ke Transfer hub Terus kemarin juga Si Donate Donaturnya itu Itu juga request Akbar Firmansyah Dari Persebaya Surabaya Untuk kita Maksimalkan juga Pemain 18 tahun Berposisi sebagai Winger kiri Akbar Firmansyah Akan saya masukkan Ke transfer hub juga Jadi Gambarannya Kita ada Dua Winger kiri Ya Kita tadi itu Winger kirinya Ada berapa sih Kayaknya banyak juga ya Tapi kan kita Bakal jual Satu persatu Winger kiri kita Juga ada tiga RW nya masih dua Ya gak apa Tapi kan ada Beberapa yang Mau saya jual Ini contoh Si Mujiana Terus Ya antara Dua men ini Bakal saya lepas Si Jackson Tiwa Atau si Rianto Tapi itu Yang jelas Ragnar Rorat Mangun Akan bergabung Resmi Bersama Perserang-serang Dan si Akbar Firmansyah Juga bakal bergabung Dengan Perserang-serang Jadi jangan khawatir Ragnar Rorat Mangun Dan Akbar Firmansyah Here We Go Dua pemain Dengan posisi Yang akan saya daulat Sama Left winger Ya Left wing Sorry Left wing Winger kiri Jadi kita Bakal memiliki banyak opsi Untuk posisi Winger kiri Untuk sementara ini Nah jadi Kalau idealnya ya Idealnya untuk pemain asing Mungkin Mungkin Ini Kita kan udah ada Winger kiri ya Saya tuh pengennya Satu pemain belakang Harusnya center back sih Harusnya center back Satu center back asing Entah dari Asia Ataupun dari Luar Asia Juga boleh Terus satu pemain tengah Cukup satu pemain tengah Menurut saya Dan nanti kita akan Mengandalkan Dua pemain depan Dari luar Ragnar Rorat Mangun Sudah mengisi slot itu Jadi sisa satu Striker Idealnya gitu kan Tim-tim dari BRI Liga 1 Kan kayak gitu Intinya Striker harus dari luar Ya dan kita harus Menyamakan mereka Karena kalau gak gitu Kita gak akan bisa Bersaing secara kuat Oke gitu ya Jadi Saya pengennya Tiga pemain asing kita Terdiri dari Satu center back Satu pemain tengah Entah itu Pemain Tengah Berposisi sebagai Central mid Ataupun Attacking mid Dan yang terakhir Adalah striker Tapi diantara tiga pemain asing ini Harus ada yang dari Asia Entah dari Jepang Entah dari Thailand Entah dari Vietnam Entah dari Singapura Korea Terserah Pokoknya dari Asia Oke Jadi itu Nah Untuk pemain lokal Gini deh Kan saya bilang Mau membuang Bukan membuang Mau memindahkan Setengah dari tim perserang ini kan Kalau 25 Berarti ada berapa tuh 25 bagi 2 berapa 12 tengah ya Jadi kan gak bisa Berarti ya 11 Nah Intinya Saya minta Buat kalian semua Teman-teman Untuk Sebentar Saya Nata formasi dulu aja kali ya Nanti itu akan saya omongkan Di ending video ini deh Untuk masalah Apa Pemain-pemain Lokalnya gitu kan Peter Maker Terus Winger kirinya Mohamad Ajit Ini boleh Eh Mohamad Ajit tuh Dia RW Pak Henry Rifaldi Sementara gini dulu ya Sementara kita isi-isi aja dulu lah Indra Savandi Bener Ini Kurniawan Ini ARB Abrori Bentar Saya lupa umurnya tadi berapa ya Eh gak bisa liat umur kah Oh bisa 24 tahun Kurniawan Gak bagus abrori sih CB-nya siapa sih Fiora Mandika ini deh Nah soibat udah Skippernya si Yogi Triana Sebentar ya guys Saya coba untuk Mengatur-ngatur dulu Untuk formalitas aja Nah Kalau Nah Ini saya suka nih Pemainnya gak terlalu banyak Jadi Pemain kita tuh Sharpnessnya tuh Gak bakal Kayak minus Gak bakal kayak kuning banget gitu loh Karena kalau kita main di Karier Mat Kan biasanya Sharpnessnya merah banget kan Enggak sampai merah sih Kayak Kuning ke oren-orenan gitu kan Itu karena memang Pemainnya terlalu banyak Jadi gak bisa dapet Latihan semua Gak bisa dapet Porsi latihan yang seimbang gitu kan Nah ini udah rapi nih 25 pemain Saya baru inget 25 pemain kan 11 starting line Berarti cadangannya ada 14 7 di bangku cadangan Sisanya 7 lainnya di Tim Reserves Udah paling aman ini Udah paling adil menurut saya kan Jadi insya Allah Kalau misalnya 25 pemain Ya ada 11 pemain yang kita Disini kalau saya bilang tadi Bentar Rada ng-lag Nah Kalau saya bilang tadi Kita akan singkirkan gitu kan Dari squad perserang Dan kita akan ganti Dengan 11 pemain baru Berarti Ini Saya pengennya Ada 1 LB Ya Ini Ini kita sudah menuju ke Pembicaraan terkait dengan Transfer Teman-teman ya Jadi tolong didengerin Baik-baik Saya akan menerima saran Dengan saran yang benar Dengan pemain yang menurut saya Sebentar At least Saya pengen beli 11 pemain lokal Ya At least saya pengen beli 11 pemain lokal Ditambah 4 pemain asing Oke Ditambah 4 pemain asing Satu sudah terisi Satu pemain lokal juga sudah terisi Berarti Sisa 10 pemain lokal Dan 3 pemain asing Nah Berarti Disini Saya akan meminta saran Kepada kalian Di semua posisi Kecuali posisi LW Ya Jadi kalian Kalau komen Itu nanti sarannya kayak gini Contoh GK Kan saya butuhnya Cuma 1 pemain Eh 1 pemain lokal kan Di posisi GK Cuma 1 Jadi misal GK Ini bang Si Siapa ya Aku coba Ngasal aja Contoh Satriya Tama Terus CB nya Vandi Imbiri CB nya Mario Jardel Terus RB nya Si Siapa ya Supri Adi Supri Adi Supardi sorry Supardi Nasir Terus LB nya Alvin Tua Salamoni Terus CM nya Eh ini kita pakenya CM ya Bukan CDM Jadi saraninnya Sesuai dengan informasi Yang kita pake Disini kita pakenya CM Dengan KEM Ya Jadi usahain Pemain yang berposisi Sebagai pemain tengah Bukan gelandang bertahan ya Jadi gelandang tengah Bukan gelandang bertahan Ataupun gelandang serang Kita masuk Jadi yang tidak masuk Itu gelandang bertahan Terus CM Saran ini bang Hanifsa Bandi Ataupun Dave Mustaine Terus KEM nya saya saran Marcellino Mungkin Ini Saran Ya Saran Nah Dari 10 pemain lokal Kalian boleh Masukin 3 pemain Yang menurut kalian Top player Superstar Di tim Nya Contoh Spaso Dia adalah superstar Dari Bali United Kalian boleh saran Nanti saya bakal Pikir ulang Kita butuh gak Si Spaso Gitu kan Kalau menurut saya Kita butuh Saya bakal datengin Contoh siapa lagi ya Marklock Marklock kan juga Termasuk superstarnya Dari Persib kan Kalian boleh saran Kayak gitu Cuman tergantung Bakal saya ambil Atau enggak Yang akan saya ambil Cuman 3 pemain Superstar Dari Klubnya Jadi dari 10 Akan ada 3 pemain Yang notabene Itu Menurut kalian Itu superstar Ya Pemain bintang Dari Klubnya masing-masing Nah nanti Untuk masalah Saya ambil atau enggak Itu tergantung saya Jadi intinya Nanti saya akan Mengambil 3 pemain Yang menurut saya Memang superstar Dan memang layak Untuk kita datangkan Memang kita butuhkan Di posisi itu Jadi kalian boleh saran Kecuali posisi LW Karena LW Kita sudah ada Ragnar Orat Mangun Sama Akbar Firmansyah Usahain Jangan saran Posisi LW Karena Posisi LW Sudah di blacklist Kita sudah Ada 2 pemain Ragnar Orat Mangun Sama si Akbar Firmansyah Nah Untuk 3 pemain asing Saya saran Itu 1 center back 1 CM Dan 1 striker Dan kalau bisa Kalau saran 3 pemain asing ini Ada 1 dari Asia Jangan semuanya Entah dari Brazil Entah dari Spanyol Entah dari Perancis Dari mana Itu pokoknya Harus ada At least dari Asia 1 Saya enggak tahu Apakah kalian akan Antusias dengan Series ini Tapi Saya berharap Kalian enjoy Dan benar-benar Ngikutin perjalanan kita Bersama Pemiru Serang So Thanks for watching Jangan lupa kalian subscribe channel ini And Bye-bye Come on you Laskar Singandaru I don't know Where you are But I will find you I will find you Oh Ty We'll find you Asa Asa